Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya ya Oke, mungkin nanti sambil berjalan beberapa baru masuk ya Sebelum kita mulai ya, kita buka dulu ya acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Semoga nanti bisa lancar sampai akhir Oke, baik semuanya yang sudah hadir di Zoom kali ini Hari ini adalah pertemuan minggu terakhir ya Di kuliah administrasi sistem di FTI Universitas RSI Untuk hari ini kebetulan yang memang sudah direncanakan Akan diisi dengan kuliah tamu Kuliah tamu dari profesional ya, kalangan profesional Nah, sesuai mata kuliahnya ya Administrasi sistem di sini kan selama kuliah kita banyak membahas tentang Server ya, kemudian menginstall dan mengkonfigurasi layar-layar di server dan sebagainya Kalau untuk mungkin di FTI ya Kalau untuk dasar Linuxnya sendiri sudah diajari di mata kuliah semokrasi Jadi, di administrasi sistem ini kita tinggal belajar Lebih lanjut bagaimana mengelola layanan ya Menginstall dan mengkonfigurasi layanan Nah, di minggu terakhir ini ya Kita akan mendengarkan dan mungkin nanti bisa tanya jawab juga ya Dari pemateri Fitriana Fajrin ya Ini panggilannya Fajrin ya Nanti kita akan mendengarkan materi pencerahan ya Apa sih DevOps itu kan sekarang saat ini DevOps itu banyak sekali ya Kalau di dunia industri itu pengembangan dan Benar apa, sebuah aplikasi ya dari pengembangan sampai Apa, deliver ke customer itu Sudah banyak yang beralih menggunakan konsep DevOps Nah, jadi supaya kita terserahkan apa sih DevOps Dan kemudian hubungannya apa sih dengan administrasi sistem Ya, tulis administrasi sistem Nah, yang jelas keterkaitannya cukup banyak ya Nanti, Pak Fitriana Fajrin ini juga Sebelum jadi DevOps, dia juga pernah menjadi sysadmin Nanti mungkin bisa diterangkan sedikit boleh Perjalanannya sedikit sebelum terjun ke arah DevOps Dan kalau mungkin teman-teman sering lihat Locker ya, itu beberapa ada locker sysadmin ya Administrator, sistem administrator Tapi ada hubungannya dengan DevOps Ya, misalnya mengetahui tentang DevOps dan seterusnya Nah, jadi mungkin persiapan sebelum ini kan Apa, kuliah ini Banyakan diikuti maizwa tingkat akhir ya Jadi, apa sih persiapannya sebelum lulus Dan ketika sudah lulus Dan ya pengenalan dengan DevOps sendiri Mungkin tidak Apa, biar tidak terlalu lama ya Saya langsung serahkan acara ke Fitriana Fajrin Silahkan Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sabik Terus waktunya Dan selamat pagi semuanya Untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Yarsi Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih Karena kemarin ngobrol sama Pak Sabik Dan dikasih kesempatan untuk masih kuliah umum Di mata kuliah administrasi sistem ya Pak Sekarang saya bekerja di salah satu startup company Di Budapest Di Hungary Ikutnya itu di Eropa Tengah Kerjanya remote sehari-hari Jadi ya memang banyak menghabiskan waktu di rumah Atau kalau enggak memang kita disediakan co-working space Kalau misalkan jenuh kan kadang jenuh juga nih Di rumah terus Jadi sesekali ngantor Ya, dulu memang sebelum pada akhirnya jump in ke DevOps Awal meniti karir di dunia IT ini Malah dimulai dari sistem administrator ya Atau mungkin orang lebih ngenalnya tuh sysadmin Jadi dulu tuh pertama kali justru buka langsung jadi DevOps Tahun 2017 Masuk sebagai sysadmin Terus pernah jadi sistem engineer juga Jadi setelah sysadmin Pindah ke company lain Jadi sistem engineer Terus Pindah lagi Ini udah ganti role Jadi rolenya udah jadi DevOps engineer Dan Sampai sekarang masih menggeluti DevOps engineer Mungkin Nanti bakalan Di kuliah ini bakalan banyak cerita tentang Apa sih itu DevOps engineer Terus Kita tuh kegiatan sehari-hari Ngapain Dan kenapa kok Kalau mungkin teman-teman lihat ya Demandnya cukup lumayan tinggi untuk DevOps engineer sendiri gitu Banyak banget kan kayak tech recruiter itu Nyari DevOps Dan Kalau misalkan Saya ngobrol Kadang kan saya juga Ngobrol sama HR atau team Team people ya Karena kebetulan saya juga udah diikutkan setiap kali sesi interview Itu mereka memang mengeluhkan hal yang sama Bahwa Kita punya Banyak Mungkin Mahasiswa lulusan TI Tapi Agaknya untuk Resource ke DevOps ini Memang Masih Belum sebanyak Kayak Developer ya Atau Mungkin posisi-posisi lain Peluangnya cukup banyak ya Peluang seharusnya Itu cukup banyak Nah betul Pak Peluangnya masih sangat besar Karena memang Enggak tahu sih Ini juga Apakah memang Masih belum cukup Dikenal untuk kawasan awam Karena Biasanya kalau masuk-masuk di kuliah Itu kan mereka lebih kenalnya Developer ya Lebih Kayak Back-end engineer Terus front-end engineer Atau Lebih milih jadi Full stack developer Gitu Nah Gak tahu ini Terminologi DevOps sendiri Apakah memang Kurang populer Di kalangan mahasiswa Jadinya Banyak yang Belum Lari ke situ Atau Saya juga belum tahu Ini kendalanya di mana Tapi memang saya juga Mengalami sendiri ya Interview tuh Banyak banget Saya udah nginterview orang Banyak banget Dan memang Kalau misalkan Nyari requirement Bahkan untuk junior DevOps sendiri Agak susah Yang Minimal Bisa ada Memenuhi Basic skill Yang kita cari Oke deh Biar gak lama-lama Mungkin saya langsung Mulai aja ya Pak Ntar Saya share screen dulu Ini udah kelihatan belum ya Sudah Sudah Oke Jadi nanti Kita Akan berkenalan Dengan posisi Atau role DevOps engineer sendiri Ada beberapa agenda Nanti yang akan Saya bawakan Ini tidak Terlalu padat Biar nanti Ada sesi Tanya jawab Dari teman-teman Mungkin ada Teman-teman yang berminat Untuk Jadi dia DevOps engineer Karena Balik lagi Yang tadi Sudah Saya sampaikan Memang Role ini Masih high demand High demand Tapi low resource Gitu Nah Yang pertama Nanti kita akan Lihat dulu nih DevOps Kayak Mungkin sejarahnya DevOps sendiri Kenapa ada DevOps gitu kan Terus Nanti Kita Coba Compare Dengan Sistem administrator Atau Sys admin Yang saya biasanya Sering sebut Sys admin ini Role sama Responsibility-nya Kayak Gimana sih Terus Apa sih Perbedaan antara DevOps engineer Sama sys admin Sendiri Karena Sampai sekarang Sys admin ini Masih banyak Loongan pekerjaannya Di industri IT Nah Terus Ini ada Satu quote Yang Saya coba Taruh Dari Mike Miller Ketika Ketika kita Sudah Bersiap Untuk Apa ya Real estate Keproduction Kita udah Nulis quote-nya Berarti kita Udah bersiap Untuk Menjalankan Aplikasi yang Sudah kita Buat Intinya itu Ini mungkin Salah satu quote Yang nanti Bakalan Berhubungan Dengan Job description Dari DevOps itu Sendiri Nah Nah ini ada Sejarah dari DevOps Sejarahnya Sebenarnya Cukup lumayan Panjang Jadi enggak Kayaknya Seingat saya tuh DevOps itu Agak lumayan Popular Tahun 2018 2018-an Ya Itu udah mulai Masif Untuk Kayak Rol ini Mulai Menguap Di kalangan IT Karena sebelumnya Kan memang Biasanya Kalau di beberapa Company Ada yang menerapkan Sistem Administrator Dan Network Engineer Jadi Terbagi dua Ada sisa admin Ada network Engineer Nah Sebenarnya Balik lagi Ke History DevOps ini Itu Sejarahnya Panjang Karena Ini bermula Dari tahun 2007 Ketika Si Patrick De Bois Ini Mulai Coba Untuk Mempelajari Kayak Perspektif Dari IT Sendiri Gimana Untuk Ngeswitch Antara Development Dan Operation Jadi Apa sih Itu Development Apa sih Itu Operation Development Itu kan Mungkin Teman-teman Sudah Pernah Dengar Atau Sudah Pernah Mempelajari Tentang Proses Pembuatan Perangkat Lunak Nah Ini kan Masuknya ke Development Jadi Jadi bagaimana Jadi bagaimana Membuat Perangkat Lunak Atau Software Atau Aplikasi Sampai Nantinya Itu Bisa Digunakan Oleh User Nah Proses Sampai Pada Finalisasi Dan bisa Digunakan Oleh User Ini Maksudnya Ke Proses Operations Ini Emang Dulu Itu Bisa Dikatakan Memang Susah Ya Jadi Karena Biasanya Untuk Part Operation Ini Seringnya Memang Kalau Di Beberapa Kalau Di Beberapa Perusahaan Di Handle Oleh Sys Admin Cuman Memang Banyak Banyak Friksion Jadinya Banyak Gesekan Nah Terus Si Tahun 2008 Ini Si Debois Ketemu Sama Andrew Di Salah Satu Event Namanya Agile Infrastructure Di Toronto Terus Mereka Coba Untuk Ngobrol Kan Mulai Ngobrol Tentang Agile Mungkin Teman-teman Udah Familiar Juga Dengan Agile Ini Juga Salah Satu Metodologi Yang Digunakan Untuk Pengembangan Terangkat Lunak Untuk Apa Kenapa Mereka Ngobrol Mereka Pengen Goalnya Itu Gimana Solving Problem Antara Dev Sama Ops Team Terima Ini Mulai Akhirnya Memunculkan Konsep Namanya DevOps Jadi Sebenarnya Pada Awalnya DevOps Itu Memang Bermula Dari Culture Nah Kalau DevOps Engineer Itu Sebenarnya Kita Dibentuk Karena Sebuah Culture Culture Untuk Bagaimana Agar Development Dev Team Developer Team Sama Ops Team Atau Operational Team Itu Bisa Bekerja Sama Biar Bisa Medeliver Perangkat Lunak Ini Ke Production Atau Biar Bisa Dikmati Sama User Atau Bisa Digunakan Oleh User Nah Terus Ini Berlanjut Tahun 2009 Terus Masih Kemudian Dikembangkan Lagi Tentang DevOps Kemudian Tahun 2010 Juga Masih Berlanjut Ini Pembahasan Tentang DevOps Nah Tahun 2010 Ini Mulai Diadakan Namanya DevOps Days Conference Jadi Ini Pertama Kali DevOps Days Akhirnya Dibentuk Pertama Kali Juga Diselenggarakan Di California Di US Terus Ini Yang Paling Menarik Tahun 2013 Itu The Phoenix Project Ini Buku Yang Cukup Lumayan Terkenal Di Kalangan Nggak Hanya Sekedar Di Kalangan DevOps Engineer Tapi Cukup Lumayan Terkenal Di Kalangan IT Itu Sendiri Karena Ini Buku The Phoenix Project Ini Memang Buku Yang Sangat Bagus Jadi Ditulis Oleh June Kim Kevin Sama George Spafford Ini Dia Bagus Bukunya Karena Dia Itu Novel Sebenernya Novel Tapi Dia Menceritakan Bagaimana Tentang Konsep DevOps Itu Sendiri Kebetulan Saya Masih Baca Bukunya Sampai Sekarang Karena Cukup Lumayan Tebal Jadi Kalau Pas Lagi Ada Waktu Luang Saya Baca Ini Buku Sangat Menarik Karena Dia Bentuknya Novel Dan Membawa Si Pembaca Ini Benar-benar Memahami Betul Tentang Konsep Dari DevOps Awal Mula Dari DevOps Itu Sendiri Bagaimana Kemudian The Phoenix Project Ini Memang Proyek Itu Sendiri Nama Proyek Itu Sendiri Mungkin Barangkali Ada Teman-teman Yang Berminat Baca Bukunya Setahu Saya Ada Di Amazon Karena Ini Saya Dapat Bukunya Juga Dari Temannya Kebetulan Dia Beli Dari Amazon Terus Dia Share Ke Saya Nah Terus Masih Berlanjut Tahun 2014 Obrolan-obrolan Tentang Sekitaran DevOps Terus Tahun 2016 Ini Juga Masih Berlanjut Ini Kayak Si Gardner Ini Kayak Memprediksi Bahwa DevOps Itu Bakalan Jadi Satu Strategi Yang Mainstream Dan Bakalan Banyak Dia Adopsi Oleh Company Besar Perusahaan Yang Gak Hanya Perusahaan Besar Perusahaan Kecil Pun Bakalan Mengimplementasikan DevOps Ini Sendiri Nah Terus Tahun 2017 Ini Mulai Masif Si Forrester Research Menyebut Tahun 2017 Adalah The Year Of DevOps Karena Dia Ngasih Data Bahwa Sekitar 50% Dari Organisasi Sudah Mulai Mengimplementasikan Tentang DevOps Nah 2018 Semakin Masif Lagi DevOps Day DevOps Day Conference Itu Diselenggarakan Di US Lagi Tapi Sampai 30 30 Conference Ini Masif Sekali Nah Terus Sampai Akhirnya Sekarang Mungkin Karena Terminologi Tentang DevOps Masih cukup Lumayan Baru Jadi High Demand Tapi Resourcenya Masih Belum Banyak Nah Terus Kita Lanjut Tentang Apa sih Sebenarnya Manfaat dari DevOps Itu Sendiri Balik lagi Ini DevOps Itu Masih Dalam Sebuah Culture Karena Tadi kan Awal mulanya Memang Dari Sejarah Dia Dibentuk Untuk Solving Problem Bagaimana Komunikasi Antara Dev Dan Ops Itu Semakin Baik Nah Benefit Of DevOps Ini Salah Satunya Atau Keuntungan Dari DevOps Ini Salah Satunya Collaboration And Trust Jadi Dulu Itu Ini ya Dulu Kalau Dari Beberapa Seminar Yang Pernah Saya Datangi Baik Dari Google Atau Dari AWS Itu Beberapa Pembicara Memang Sudah Banyak Experience Atau Pengalaman Di Dunia Kerja Mereka Dan Mereka Pernah Mengalami Jadi Yang Namanya Sif Admin Gimana Chaosnya Kondisi Ketika Belum Ada DevOps Ini Kayak Developer Sama Operation Ini Bawaannya Atau Apa Ya Kerjanya Itu Kayak Gak Saling Percaya Jadi Gak 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 Si Developer Ini Tugasnya Bikin Aplikasi Atau Bikin Perangkat Lunak Dia Nulis Koding Terus Nanti Dia Nge Deliver Ke Ops Udah Nih Gak Apa Namanya Aplikasinya Udah Bisa Ditaruh Di production Gitu Wah ini Developernya Ini Gak Bener Kerjanya Gitu Ini Ngo Nginya Gak Bener Nah Team Operasi Juga Sama Tim Developer Juga Sama Mikirnya Ini Operasinya Gimana Karena Pastikan Developer Saya Udah Coba Ini Di Lokal Jalan Jalan Aja Kenapa Pas Waktu Dinaikin Ke Production Malah Jadi Gagal Harus Di Rollback Istilahnya Atau Harus Dibalikin Lagi Ke Versi Sebelumnya Nah Ini Gak Ada Rasa Kepercayaan Itu Sendiri Ini Cukup Lumayan Chaos Ketika Kita Istilahnya Analoginya Kita Lagi Ada Di Perahu Satu Perahu Yang Sama Gol Kita Sama Sebenarnya Gimana Caranya Saat Itu Kita Mencapai Ketujuan Yang Sama Tapi Yang Satunya Ngedayumnya Kemana Yang Satunya Ngedayumnya Kemana Karena Gak Ada Kolaborasi Dan Gak Ada Kepercayaan Itu Sendiri Nah Dengan Adanya Devop Ini Devop Culture Ini Akhirnya Terbentuk Suatu Kolaborasi Dan Rasa Percaya Ini Kenapa Aku Bisa Kayak Sesi Apa Si Role Dan Responsibility Dari Devops Engineer Ini Terus Release Faster And Work Smarter Nah Ini Karena Devop Itu Dengan Ini Ada Kalimat Yang Bagus Di Ini Speed Is Everything Jadi Ini Saya Mengalami Di Perusahaan Saya Sebelumnya Bahwa Kecepatan Atau Velocity Itu Memang Sangat Berpengaruh Kalau Tim kita Memang Sudah Besar Dan Timnya Sudah Dibikin Terpecah Pecah Jadi Kalau Maksudnya Apa Timnya Dibikin Terpecah Pecah Itu Maksudnya Gini Kalau Misalkan Teman-teman Lihat Aplikasi Salah Satu Aplikasi Misalkan Saya Ambil Contoh Salah Satu Aplikasi Marketplace Misal Marketplace Itu kan Disitu kan Kalau Teman-teman Lihat Itu kan Banyak Banyak Komponen Itu Enggak Itu Kalau User Biasa Melihat Itu kan Itu Marketplace Kita Sebagai IT Perspektifnya Udah Beda Kalau Kita Udah Di Industri IT Kita Langsung Melihat Wah Ini Gede Sekali Aplikasinya Kenapa Saya Bilang Bisa Gede Sekali Karena Disitu kan Fiturnya Banyak Layanan-layanan Yang bisa User gunakan Itu kan Banyak Sekali Contohnya Kayak Payment Untuk Pembayaran Terus Untuk Layanan Apalagi Pembayaran Apa Pembayaran Juga Juga Banyak Banyak Pembayaran Misalkan Ada Yang Menyediakan Layanan Untuk GPJS Ada Melayani Pembayaran Untuk PLA Dan Sebagainya Terus Kalau Misalkan Mau belanja Belanjanya Ini sendiri Banyak Yang Diberikan Layanannya Ke user Belanja Kebutuhan Sehari-hari Terus Belanja Mungkin Kayak Elektronik Atau Apapun Itu Itu Banyak Sekalikan Fitur Yang Diberikan Kenapa Sampai Itu Bisa Terbentuk Itu Nggak Mungkin Hanya Satu Tim Dua Tim Aja Yang Bisa Yang Ngerjakan Itu Pasti Banyak Timnya Kayak Payment Taruh Payment Atau Pembayaran Itu Sendiri Pasti Nanti Bakalan Dipisah Lagi Tim 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 UI Terus Nanti Nanti Tim Front Endnya Sendiri Terus Ada Tim Back Endnya Sendiri Kadang Juga Dipecah Lagi Untuk Payment Karena Banyak Sali Makanya Nggak heran Kalau Di Satu Company Kok Bisa Market Place Yang Kelihatannya Simple Aplikasinya Simple Kok Banyak Banget Engineer Yang Ikut Terlibat Dalam Pembuatan Aplikasi Ini Balik Lagi Karena Dalam Mendevelop Satu Service Biasanya Kita Nyebutnya Service Satu Service Itu Kita Butuh Tim Lagi Satu Tim Untuk Satu Service Jadi Kalau Dipecah Ada Berapa Service Itu Sudah Kelihatan Tim Tim Kalau Misalkan Terjadi Pemecahan Seperti Ini Ada Mungkin Tim Yang Sudah Ready Untuk Mengimplementasikan Microservices Ini Terminologi Microservices Apalagi Itu Nah Kalau Sudah Mengimplementasikan Microservices Atau Aplikasinya Sudah Displit Menjadi Lebih Kecil Kecil Lagi Itu Bisa Terjadi Mereka Deploy Atau Melakukan Release Ke Production Itu Satu Hari Sekali Itu Bisa Amat Sangat Mungkin Jadi Kenapa Disini Disebut Bahwa Speed Is Everything Nah DevOps Ini Mencoba Membantu Tim Developer Untuk Release Atau Mendeliver Aplikasi Mereka Ke Production Itu Lebih Cepat Nah Developer Cepat Bikin Coding Nya Istilahnya Nah DevOps Juga Harus Ngebantu Untuk Mendeliver Ini Biar Cepat Juga Kan Gak Mungkin Ini Aplikasi Udah Ready Atau Servicenya Udah Ready Untuk Di Deploy Production Tapi Dari Devops Nya Atau Dari Ops Nya Lambat Jadinya Battleneck Ini Yang Harusnya Udah Harus Dinikmati User Jadi Terkendala Siapa Yang Terkena Impact Dari Sisi Bisnis Pasti Terkena Impact Karena Ini Harusnya Dari Schedule Sudah Rilis Nah Ini Impactnya Kemana Mana Kalau Misalkan Jadi Battleneck Aplikasi Gajah Servis Gak Jadi Dirilis Terus Nanti Impactnya Mungkin Ini Sesuatu Yang Deliverable Ini Mempengaruhi Bisnis Yang Cukup Lumayan Besar Kalau Layanan Ini Gak Segera Dirilis Nanti User Bakalan Bayar Terkendala Terus User Jadi Males Untuk Pakai Aplikasi Ini Lagi Nah Impactnya Kemana Mana Terus Company Ini Akhirnya Merugi Sekian Rupiah Banyak Pastinya Jadi Impactnya Kemana Mana Makanya Dengan DevOps Ini Kita Membantu Biar Release Faster And Work Smarter Work Smarter Ini Dalam Artian Kita Kerjanya Udah Bukan Work Hard Work Hard Oke Tapi Work Smart Itu Lebih Penting Lagi Istilahnya Kalau Misalkan Kita Work Smart Itu Kita Bisa Gimana Kita Punya Cara Berpikir Untuk Mengotomasi Ini Jadi Kita Juga Dituntut Untuk Work Smart Nah Terus Ada Accelerate Time Resolution Jadi Transparasi Itu Sendiri Sama Komunikasi Antara DevOps Team Itu Juga Bisa Meminimize Downtime Atau Resolve Issue Faster Jadi Misalkan Teman-teman Mengalami Kendala Di Saat Apa Pakai Aplikasi Ya Pakai Aplikasi Mungkin Teman-teman Lagi Mau Nge-checkout Belanjaan Checkout Belanjaan Tiba-tiba Down Aplikasinya Atau Biasanya Kan Flash Shell Itu Kan Yang Sering Buming Flash Shell Wah Ini Kenapa Tiba-tiba Down Ini Kalau User Pada Pada Umumnya Yang Mungkin Kurang Tahu Apa Yang Terjadi Di Luar Di Dalam Tim Sendiri Tapi Kita Juga Dari Tim Engineer Tidak Pengen Down Karena Itu Impact Yang Besar Kalau Misalkan Itu Sampai Down Kita Kita Juga Dimarahin Kalau Sampai Down User Yang Harusnya Mereka Bisa Banyak Belanja Itu Dimana Itu Akan Menguntungkan Ke Perusahaan Juga Lah Ini Aplikasinya Malah Bisa Dipakai Itu Kan Enggak Baik Ya Kalau User Pada Umumnya Mikirnya Wah Ini Pasti Diakal-akali Dibikin Down Enggak Kita Enggak Mernah Mengakal-akali Seperti Itu Kita Kita Pasti Berusaha Yang Terbaik Untuk Bikin Infrastruktur Kita Tetap Mampu Cuma Kadang Memang Kondisi Kalau Misalkan Kita Mau Nge-deliver Satu Aplikasi Kan Memang Harus Ada Tes Namanya Quality Assurance Itu Sendiri Itu Kan Di Kondisi Tes Kadang Kita Coba Load Tes Sampai Stress Tes Itu Sendiri Coba Berapa Kemampuan Dari Server Ini Berapa User Yang Bisa Nge-handle Berapa Dalam Satu Detik Ada Berapa User Yang Bisa Kita Handle Misalkan Tembus Sampai Seribu Seribu Hit Per Second Atau Tembus Sampai Nah Itu Kayak Gitu Kita Kita Sekadang Memang Di Lapangannya Itu Tricky Jadi Kayak Gimana Kita Berusaha Tapi Itu Balik Lagi Memang Akan Ada Sesuatu Yang Amat Sangat Menarik Ketika Satu Service Sudah Di Deploy Ke Production Jadi Itu Kita Memang Tidak Mengakal Ngakali Itu Memang Unpredictable Meskipun Kadang Kita Juga Compare Kadang Kalau Misalkan Kita Sudah Menerapkan Kayak Ini Ada Jadwal-jadwal Tertentu Yang User ini Bakalan Masif Nge-hit Kita Coba Kasih Schedule Itu Dimana Nanti Kita Bikin Si Infrastruktur Ini Lebih Fleksibel Kayak Dia Dibikin Scalable Nanti Saya Cerita Lagi Selangkapnya Terus Yang Terakhir Better Better Manage Unplanned Work Jadi Kita Lebih Gimana Soal Proses Sama Prioritas Development Sama Operation Ini Bisa Lebih Fokus Ke Hal-hal Yang Lebih Terencana Kalau Ini Biasanya Masih Tergantung Ke Company Dan Culture Engineering Yang Diterapkan Di Company Sendiri Ada Yang Memang Sudah Mencoba Untuk Menerapkan Kayak Gini Jadi Segala Sesuatu Memang Harus Lebih Baik Di Planning Dulu Direncanakan Dulu Kalau Misalkan Mau Ngapa-ngapain Tapi Biasanya Untuk Company Yang Baru Mulai Ini Masih Struggle Untuk Kayak Gini Untuk Menerapkan Ini Nah Tapi Inilah Salah Satu Keuntungan Dari DevOps Jadi Kita Juga Diarahkan Untuk Bisa Memanage Memanage Untuk Punya Perencanaan Yang Baik Gitu Nah Terus Nah Ini Jadi Apa sih DevOps Engineer Karena Tadi kan DevOps Itu Culture Nah DevOps Engineer Ini Sendiri Sebenarnya IT Generalist Atau Pada Umumnya Pekerjaan IT Yang Memang Ini Saya Tekankan Who Should Have A Wide Range Knowledge Jadi Memang Luas Sekali Pengetahuan Yang Harus Kita Miliki Sebagai DevOps Engineer Ini yang Mungkin Gak Tau Ya Mungkin Orang Masih Belum Tertarik Dengan DevOps Atau Mungkin Belum Belum Ya itu Belum Menarik Ini ya Para IT Untuk Ayo Jadi DevOps Karena Terlalu Banyak Yang Harus Kita Tahu Kita Harus Tahu Development Sama Operation Kita Harus Tahu 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 Infrastructure Management Sys Admin Sendiri Dan Kita Juga Harus Tahu Tentang DevOps Toolchain Nah DevOps Toolchain Ini Sendiri Banyak Banget Yang Kita Gunakan Sehari-hari Nah Jadi Ya Memang Gini lah DevOps Engineer Jadi Gak Hanya Sekedar Apa Ya Mempersiapkan Server Atau Mempersiapkan Infra Tapi Kita Juga Harus Tahu Gimana Caranya Noding Kita Juga Tahu Gimana Tentang Sistem Administrasi Dan Berhubungan Dengan DevOps Toolchain Itu Sendiri Nah Ini Saya Mulai Topik Lebih Spesifik Lagi Tentang Apa Sih Tanggung Jawab Sebagai DevOps Engineer Ini Coba Saya Bagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Release Engineering Jadi Release Engineering Ini Tadi Yang Saya Sudah Ceritakan Bahwa Service Itu Kan Kalau Misalkan Sudah Ditulis Sudah Dibikin Sama Developer Kan Gak Mungkin Kita Diamin Aja Kita Harus Mendeliver Itu Ke Production Nah Mungkin Kalau Teman-teman Dari Tadi Bingung Production Ini Maksudnya Apa Jadi Kalau Di Devop Biasanya Kita Mempersiapkan Infrastruktur Itu Ini Terdantung Company Gak Semua Company Menerapkan Hal Ini Kadang Hanya Ada Dua Kadang Hanya Tiga Atau Lebih Nah Kalau Di Beberapa Company Yang Mungkin Saya Pernah Saya Bekerja Itu Biasanya Kalau Kita Mempersiapkan Infrastruktur Itu Ada Dibagi menjadi Tiga Yang Pertama Ada Development Terus Yang Kedua Itu Staging Atau Pre-production Istilahnya Kemudian Ada Production Jadi Ada Tiga Development Itu Infrastruktur Yang Kita Bangun Untuk Main-main Istilahnya Playground Tim Developer Karena Tim Developer Kan Gak Mungkin Ngetest Di Lokal Terus Mereka Juga Harus Ngetest Di Server Jadi Tahu Experiencenya Kalau Misalkan Ini Services Ditaruh Di Infra Yang Bener Seperti Apa Mereka Harus Ada Kita Fasilitasi Tempat Untuk Mereka Bermain Di Situ Namanya Development Environment Nah Terus Yang Kemudian Staging Atau Pre-production Staging Atau Pre-production Ini Kita Bikin Infrastrukturnya Itu Ya Kalau Bisa 100% Mirip Production Cuma Memang Kadang Kenyataannya Di Lapangan Agak Susah Karena Biasanya Banyak Kendala Tapi Tergantung Kendalanya Dimana Cuma Seringkali Kita Mencoba Untuk Bikin Semirip Mungkin Minimal 90% Mirip Kayak Production Jadi Environment Ini Gak Boleh Kotor Kalau Development Itu Boleh Kotor Karena Itu Memang Tempat Bermainnya Team Developer Kalau Staging Itu Gak Boleh Kotor Karena Ini Kayak Sesuatu Kayak Istilahnya Infrastruktur Atau Server Yang Memang Kita Bangun Khusus Untuk Persiapan Kayak Warming Up Ketika Kita Mau Release Sebelum Ke Release Production Jadi Kita Tes Dulu Di Infrastruktur Yang 90% Dari Production Apakah Si Services Ini Jalan Dengan Baik Atau Enggak Nah Baru Yang ketiga Production Kalau Production Itu Infrastruktur Yang memang Kita Bangun Ya Live Production Jadi Itu Nanti Endpointnya Endpointnya Itu Atau Domainnya Itu Bisa Kalian Gunakan User Gunakan Nah Ini Jadi Ada Tiga Tadi Development Staging Atau Production Sama Production Production Tempatnya Apa Aplikasi Sudah Live Atau Sudah Bisa Dinikmati Oleh User Production Sangat Sangat Ketat Otomatis Gak Boleh Developer Itu Main Koboy Koboyan Jadi Kayak Ada Issue Di Production Terus Tiba-tiba Developer Langsung Edit Di Production Wah Itu Gak Boleh Itu Haram Hukumnya Kalau Kayak Gitu Nanti Makin Buruk Suasananya Itu Harus Bener-bener Bersih Jadi Biasanya Production Itu Direstrik Hanya Orang-orang Tertentu Saja Yang Punya Akses Ke Production Kalau Staging Atau Pre-production Itu Mulai Distrik Juga Karena Harus Bersih Environment Jadi Biasanya Yang Bisa Ngedit Ya Paling Kita Kasih Lead Jadi Biar Nggak Ngegangguin Kita Mulu Juga Sebagai Devocator Jadi Kita Kasih Lead Boleh Tapi Untuk Developer Kayak Biasa Nggak Boleh Harus Lewat Lead Biar Ini Tetap Clean Cuali Kalau Development Silahkan Itu Playground Kalian Mau Diancurin Servernya Mau Diancurin Ya Udah Terserah Yang Penting Kalian Tau Gimana Service Itu Bekerjain Nah Di Release Engineering Ini Sendiri Ada Beberapa Part Biasanya Yang Kita Kerjain Kayak Scripting Scripting Ini Banyak Macem Kadang Kita Seringnya Pakai Bash Atau Yang Common Itu Python Programming Language Atau Beberapa Orang Memilih Untuk Pakai Goleng Atau Java Cuma Yang Seringnya Kayak Di Company Saya Sekarang Scripting Itu Kebanyakan Python Untuk Programming Language Sama Bash Itu Common Banget Kalau Bash Itu Kayak Wajib Gak Lucu Juga Kita Sudah Ngehandle Server Terus Kita Gak Mahir Bash Agak Gimana Kurang Afdol Istilah Karena Gimanapun Kan Ini Ceritanya Di DevOps Engineering Ini Kan Juga Memegang Peranan Sebagai Sys Admin Nah Terus Automation Automation Ini Biasanya Berkaitan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Sifatnya Repetitif Ters Atau Berulang Ini Kaitannya Dengan Work Smarter Tadi Benefits Kalau Teman-teman Tadi Ingat Benefits Of DevOps Salah Satunya Work Smarter Ini Berkaitan Dengan Automation Automation Ini Penerapannya Seperti Ini Kalau Teman-teman Punya Pekerjaan Yang Sifatnya Itu Berulang Berulang Lama-lama Kan Jenuh Kalau Misalkan Kita Ngulang Terus Aduh Ini Lagi Setiap Hari Harus Nge-secute Ini Lagi Ini Lagi Kan Jenuh Daripada Kita Buang Waktu Atau Kita Melakukan Sesuatu Yang Menjenuhkan Itu Setiap Hari Kita Harus Automation Atau Mengotomatisasi Pekerjaan Sifatnya Repetitif Itu Tadi Atau Kalau Misalkan Deploy Ini Untuk Case Di Release Service Atau Deployment Kan Kita Pasti Capek Kalau Misalkan Developer Itu Tadi Punya Dua Environment Yang Mereka Masih Bisa Handle Development Sama Staging Kan Kita Capek Kalau Misalkan Kita Bantuin Terus Developer Misalkan Nyolek Devop Ini Saya Mau Deployment Mau Nge-Deploy Aplikasi Saya Ke Development Yaudah Kita Bantuin Sehari Dua Hari Tiga Hari Kita Masih Oke Kalau Berbulan Bulan Bete Kita Ngulangin Itu Terus Sedangkan Di Devop Ini Banyak Yang Bisa Kita Pelajari Banyak Yang Bisa Kita Explore Kita Bisa Improve Tapi Kita Nge-buang Waktu Kita Untuk Sesuatu Yang Itu Sebenarnya Bisa Kita Otomatisasi Kalau Misalkan Kita Udah Bermain Dengan Automation Nah Udah Enak Kalau Misalkan Developer Mau Nge-Deploy Atau Mau Nge-release Aplikasi Udah Nggak Perlu Colek Kita Lagi Yaudah Jalan Sendiri Ketika Contohnya Misalkan Mereka Mau Nge-deliver Service Itu Kan Pastikan Developer Kalau Ngooding Ditaruhnya Di Repository Mungkin Teman-teman Udah Tahu Tentang Repository Contohnya Misalkan GitHub Nah Mereka Taruh Di GitHub Itu Nanti Kita Yang Bantu Bantu Proses Automation Ini Ketika Si Developer Ini Naruh Di Branch Develop Maka Si GitHub Ini Akan Mentriger Satu Proses Dimana Dia Akan Nge- Apa Namanya Istilahnya Testing Boleh dari Testing Dulu Coding Nya Dilihat Apakah Ada Bugs Sebagainya Error Kalau Pass Semuanya Maka Akan Dibundling Packagenya Jadi Satu Aplikasi Dibundling Packagenya Terus Nanti Dideploy Ke Atau Dideploy Istilahnya Dideploy Ke Development Environment Nah Itu Proses Ini Semuanya Sudah Berlangsung Otomatis Nah Ini Pekerjaan Salah Satu Pekerjaan Dari DevOps Ini Kaitannya Masih Dengan Poin Ketiga Provisioning And Maintaining CIC Continuous Integration Continuous Delivery Jadi Proses Kayak Kita Mulai Dari Provision Atau Menyediakan Menyediakan Pipeline Ini Continuous Integration Ini Jadi Di Continuous Integration Itu kan Banyak Proses Yang terjadi Misalkan Kayak Ngecek Ngecek Code Code Ada yang Ngebug Atau ada error Nggak Gitu Nah Terus Nanti Di Di Bundling Istilahnya Aplikasinya Kalau Nggak ada Yang Error Mulai Itu Di Eksekusi Di Bundling Nah Nanti Continuous Delivery Itu Mendeliver Package Yang udah Di Bundling Ini Ke Server Untuk Kemudian Di Deploy Nah Ini Kita Harus Ini Jadi Salah Satu Responsibility Kita Juga Di DevOps Engineer Jadi Di Disini Untuk Urusan Collaboration Sama Trust Tadi Yang udah Saya Bahas Ini udah Mulai Kebentuk Kenapa Karena Ketika Akhirnya Aplikasi Ini Udah Mulai Menerapkan CICD Ini Itu kan Udah Semuanya Jadi Lebih Terbuka Istilahnya Kayak Developer Bisa Ngecek Sendiri Oh Aplikasinya Ada Yang Sorry Codingannya Ada Yang Error Oke Kalau Codingan Ada Error Berarti Harus Dibenerin Karena Pasti Nanti Nanti Nggak Pass Dia Nggak Dideploy Jadi Mereka Bisa Lihat Sendiri Udah Nggak Yang Seuzon Seuzon Lagi Nggak Ada Yang Cerita Ini Ops Nggak Bener Nggak Bisa Kerja Nggak Ada Cerita Kayak Gitu Karena Mereka Udah Bisa Lihat Sendiri Ini Dari Code Memang Ada Yang Harus Dibetul Lagi Nah Terus Kalau Misalkan Udah Kedeliver Kedeploy Gitu Kan Developer Juga Udah Nggak Naya Naya Lagi Udah Belum Sini Udah Kedeploy Belum Sini Karena Semuanya Tercatat Bilok Kelihatan Bisa Dimonitoring Oleh Siapapun Jadi Udah Nggak Ada Yang Namanya Saling Tuduh Saling Seuzon Nah Terus Salah Satu Part Of Release Engineering Sendiri Itu Quality Assurance Nah Ini Tadi Berhubungan Dengan CI Biasanya CI Itu Banyak Toolsnya Kayak Jenkins Bitbucket Pipeline Atau Team City Banyak Banyak Sekali Untuk CI CD Ini Nah Biasanya Untuk Quality Assurance Ini Tergantung Dari Kebutuhan Developer Ini Ada Kolaborasi Juga Dengan Developer Apa Biasanya Kalau Misalkan Kalian Modding Terus Testing Di Lokal Itu Apa Yang Dijalanin Ini Kita Coba Provide Itu Di Part Quality Assurance Yang Nanti Akan Dijalankan Di CI CD Mungkin 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 Teman Teman Bisa Mulai Catat CI CD Itu Apa Nanti Mulai Googling CI CD Pasti Banyak Informasi Yang Bakal Didapat Nah Terus Ketiga Ada Infrastructure Provisioning And System Administration Sorry Yang Kedua Yang Kedua Ini Ada Tiga Part Juga Jadi Balik Lagi Yang Tadi Saya Ceritakan Bahwa Devop Itu Kan Harus Punya Knowledge Yang Cukup Lumayan Luas Nah Infrastructure Ini Juga Kita Yang Provision Atau Kita Yang Menyediakan Mulai Dari Server Jaringan Database Atau Resource Yang Dibutuhkan Oleh Aplikasi Ini Sampai Bisa Live Di Production Nah Database Itu Sendirikan Banyak Macamnya Ada RDBMS Itu Sendiri Ada Postgres MySQL Terus Kalau Misalkan Yang Berbentuk Dokumen Ada Dokumen DB Banyak Sekali Macamnya Terus Redis Untuk Cash Nah Itu Semuanya Kita Yang Provision Kita Yang Buat Istilahnya Nah Kita Kalau Provisioning Juga Harus Di Maintain Gak Boleh Kita Apa Cuman Bikin Server Gitu Kan Di Cloud Misal Ya Udah Kita Bikin Bikin Aja Kita Tinggal Ya Gak Bisa Kayak Gitu Juga Kita Harus Maintain Semua Resource Itu Jadi Kita Harus Tau Bagaimana Resource Ini Kapasitas Kapasitas Apakah Sudah Cukup Untuk Melayani User Sekian Ini Juga Apa Butuh Kolaborasi Dengan Tim Developer Karena Mereka Kan Yang Tau Kan Aplikasi Aplikasi Mereka Jadi Kita Kita Kalau Diskus Itu Kita Dari Perspektif DevOps Yang Orang Yang Sudah Berkecimpung Di Infrastructure Nah Terus Kalau Dari Developer Itu Mereka Dari Bagian Dari Perspektif Yang Mereka Yang Sudah Tahu Aplikasi Mereka Itu Bagaimana Nah Terus Ada Security Juga Security Ini Juga Masuk Di Responsibility Kayak DevOps Itu Misalkan Kita Provision Infrastructure Atau Kita Bikin Satu Infrastruktur Terus Ngasal Ngasal Juga Gak Gak Boleh Kita Harus Mempertimbangkan Dari Sisi Security Ini Kira-kira Aman Gak Nih Gitu Kalau Open Port SSH Open Port SSH Itu Gak Boleh Sembarangan IT Yang Bisa Akses Biasanya Kita Limit Akses Akses Untuk SSH Hanya Terbatas Untuk IT Private Security Ini Range-nya Luas Juga Karena Containerization Itu Sendiri Atau Docker Itu Kan Juga Salah Satu Responsibility DevOps Termasuk Kita Bikin Docker File Itu Pun Harus Di Review Security-nya Ini Docker Pakai Image-nya Apa Apakah Dia Stable Version Atau Di Latest Version Kita Seringnya Ambil Stable Version Ketimbang Latest Version Karena Biasanya Lebih Stable Kayak Namanya Terus Dari Sisi Security Usernya Ini Apakah Yang Menjalankan Root Atau User Biasa Biasanya Kita Define Di Dockerfile Usernya User Biasa Jangan User Root Bahaya Kalau Dockerfile User Root Jadi Pembahasan Tentang Security Ini Banyak Sekali Terus Ada Troubleshooting Troubleshooting Ini Pastinya Responsibility Kita Misalkan Tadi Kita Udah Profession Infrastructure Kan Gak Mungkin Kita Bikin Bikin Kita Tinggal Pasti Akan Ada Nemuin Sesuatu Yang Ini Unexpectedly Behavior Ini Satu Kejadian Yang Kita Gak Harapin Nah Itu Kita Harus Tau Gimana Troubleshoot Gimana Kita Nyari Tau Instinct Untuk Troubleshooting Itu Harus Jalan Juga Gimana Caranya Sampai Bisa Jalan Itu Memang Harus Banyak Berlatih Dan Memang Harus Langsung Terjun Terus Ada Reliability And Resilience Jadi Monitoring Scalability Monitoring Ini Balik Lagi Kayak Tadi Kita Kalau Udah Bikin Sesuatu Baik Dari CICD CICD Atau Kita Provisioning Infrastructure Itu Kan Gak Mungkin Kita Semuanya Lepas Pasti Kita Harus Bikin Monitoring Kita Harus Monitor Semuanya Semuanya Jadi Mulai Dari CPU Usagenya Memory Usagenya Terus Network Nya Gimana Berapa Request Yang Masuk Terus Kalau Ada Monitoring And Alerting Ini Saya Lupa Nambahin Monitoring And Alerting Jadi Gak Hanya Sekedar Monitoring Kita Juga Naruh Alert Kalau Misalkan CICD Nya Gak Jalan Ini Bakal Ada Alert Yang Masuk Ke Slack Ada Satu Aplikasi Namanya Slack Pasti Teman-teman Udah Tau Nah Itu Biasanya Kita Kasih Alert Ini Biasanya Tergantung Kebijakan Company Ada Yang Alert Masuk Ke SMS Jadi Dalam Bentuk SMS Ke HP Kita Atau Telepon Kalau Biasanya Origin Atau High Priority Production Down Tiba-tiba Server Production Down Itu Biasanya Server 1 Atau Server 2 Priority Tinggi High Priority Nah Itu Biasanya Alert Sudah Bukan Lewat Slack Lagi Kita Ditelepon Sama Bot Nah Itu Ada Tools Namanya Pager Duty Jadi Pager Duty Ini Membantu Ini Salah Satu Tool Saja Jadi Pager Duty Ini Membantu Kita Untuk Masih Info Kalau Ada Sesuatu Yang Terjadi Dan Urgensinya Tinggi Biasanya Kita Dikata Langsung Nah Terus Ada Scalability Tadi Yang Saya Sempat Sebutkan Bahwa Contohnya Kalau Misalkan Kalian Belanja Di Marketplace Terus Saat Itu Ada Flash Shell Itu Biasanya Dalam Satu Detik Banyak Yang Ngehit Atau Istilahnya Banyak Banget User Yang Menggunakan Aplikasi Tersebut Nah Itu Bagaimana Dari Sisa Infrastruktur Itu Dibikin Lebih Flexible Jadi Kita Bikin Infra Itu Scalable Atau Bisa Naik Turun Server Atau Kita Bikin Scheduling Misalkan Kita Udah Tau Dilihat Dari Data Monitoring Monitoring Ini Kan Banyak Manfaatnya Kadang Ini Jadi Salah Satu Pertimbangan Kita Ketika Kita Mau Bikin Satu Infra Oh Ini Datanya Ini Kayak Gini Ini Ini Aplikasinya Kayaknya Mirip Jadi Kemungkinan Kita Bisa Pakai Server Tipe Ini Terus Nanti Kita Bikin Scheduling Untuk Jam Sekian Sampai Jam Sekian Kita Bikin Server Nya Nah Scalable Sendiri Itu Dibagi Jadi Dua Ada Horizontal Sama Vertical Jadi Perbedaannya Adalah Apakah Jumlah Server Yang Dinaikkan Atau Jumlah Spek Yang Dinaikkan Jadi Jumlah Server Yang Dinaikkan Itu Misalkan Dari Dua Tadinya Dua Tapi Nanti Kalau Kita Lihat Behaviornya Ini Setiap Jam 6 Pagi Pasti Usernya Banyak Sekali Dan Dua Server Ini Gak Cukup Untuk Handle Ini Kita Bikin Schedule Biar Dia Otomatis Naik Sendiri Jumlah Servernya Jadi 8 Nah Gimana Menentukan Kok Bisa 8 Ini Juga Gak Bisa Yang Tiba 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 Aja Yang 8 Ini Kita Harus Lihat Behaviornya Kita Biasanya Mulai Dari Pelan Pelan Dulu Kira 6 Cukup Nggak 4 Misalkan 4 Dulu 4 Cukup 4 Masih Belum Cukup Kita Naikin 6 Oke 6 Masih Belum Cukup 8 Jadi Biasanya Banyak Percobaan Trial And Error Nah Itu Makanya Kalau Misalkan Kayak Aplikasi Yang Baru Release Ya Akan Ada Banyak Hal Yang Masih Trial Error Kayak Tadi Dari Sisi Infra Pun Sama Nah Atau Misalkan Scalable Yang Kedua Adalah Memilih Untuk Naikin Spek Jadi Yang Tadinya Speknya RAM-nya Cuma 4 Giga Dibikin RAM-nya Jadi 16 Tapi Itu Cuma Satu Server Jadi Satu Server Aja Tapi Speknya Yang Dinaikin Beda Dengan Scaling Yang Modalanya Nambah Servernya Atau Turun Servernya Jadi Ketika Ketika Jam-jam Usernya Lagi Naik Di Scale Tinggi Nanti Kalau Sudah Selesa Kita Lihat Lagi Di Monitoring 8 Sudah Turun Kita Turun Jadi 4 Yang tadinya 8 Jadi 4 Nah Itu Nanti Otomatis Turun Sendiri Kapan Kapan Pakai Yang Model Scalable Yang Nambahin Instasinya Sama Nambahin Speknya Itu Nanti Tergantung Case-nya Bagaimana Aplikasinya Itu Sendiri Itu Sendiri Itu Semua Harus Didiskusikan Barang-barang Sama Team Terus Ada Failover Jadi Misalkan Tiba-tiba Kita kan Bikin Aplikasi Itu kan Ini ya Harus Reliable Infrastrukturnya Jadi Dari sisi Failover ini Juga harus Dipertimbangkan Kalau Misalkan Si Infraproduction Ini Down Gimana Kita Harus Bertanggung Jawab Itu Juga Terus Ini saya Percepat Aja Terus Disaster Recovery Itu Misalkan Kita Naruh Server Sekarang Kan Udah Jamannya Cloud Kebanyakan Meskipun Tetap Ada Company Yang Masih Tetap Stay Untuk Pakai On-premise Server Misalkan Kita Case-nya Di Cloud Itu Kita Juga Harus Mikirin Disaster Recovery Misalkan Kalau Amit-amit Ternyata Kita Misalkan Naruh Server Di Amazon Di AWS Itu Di Regional Misalkan Singapur Kita Tau Amit-amit Data Center Yang Di Singapur Kebakaran Misalnya Ini Harus Kita Pikirin Juga Otomatis Kan Nanti Semua Data Hilang Kita Harus Mikirin Gimana Disaster Recovery Kalau Ada Bencana Alam Kayak Gitu Gitu Atau Sesuatu Yang Tidak Dinyankan Terjadi Harus Kita Pikirin Ini Juga Salah Satu Responsibility Kita Sebagai DevOps Nah Nah Terus Untuk DevOps Engineer Skill Itu Tadi Ada Communication Collaboration Ini Penting Sekali Karena Kita Harus Bekerja Sama Dengan Tim Lain Terutama Dengan Tim Developer Terus Sys Admin Skill Sys Admin Nya Juga Dibutuhkan Experience With DevOps Tools Ini DevOps Tools Ini Banyak Sekali Jadi Minimal Kita Ada Basic Misalkan Kita Tahu Cloud Provider Yang Mau Kita Pakai Misalkan AWS Atau Google Cloud Atau Azure Yang Banyak Disitu Juga Banyak Bisa Kita Explore Terus DevOps To Lain Misalkan Kayak Untuk Monitoring Itu Banyak Terus Ada Configuration Management Ini Berkaitan Dengan Konfigurasi Konfigurasi Yang Biasanya Kita Terapkan Di Server Terus Containers Container Orchestration Kayak Dokter Kubernetes Terus Continuous Integration And Continuous Development Delivery Ini Tadi Skill Untuk Bagaimana Kita Mendeliver Aplikasi Production Atau Staging Atau Development Terus Kita Juga Harus Punya Instint Untuk Sistem Arsitektur Jadi Biasanya Devop Ini Sering Dilibatkan Ke Meeting Untuk Kayak Kalau misalkan Mau bikin Arsitektur Ya Itu Dari perspektif Devop Itu Seperti Apa Jadi Kita Gak Hanya Profision Biasanya Kita Disuruh Ikut Andil Dalam Bikin Arsitekturnya Jadi Saya Juga Sering Mainan Pakai Draw I.O. Untuk Bikin Arsitekturnya Ini Arsitektur Yang Nanti Saya Implementasi Familiarity With Coding And Scripting Ini Untuk Scripting Kayak Bash Itu Wajib Sebenarnya Jadi Linux Itu Jadi Makanan Sehari-hari Kita Karena Memang Kebetulan Saya Belum Berada Kumpanyi Yang Pake Servernya Windows Jadi Selalu Linux Dari dulu Dari Awal Mulai Saya Terjun Ke Sys Admin Dari Pertama Kali Kalau Enggak Makenya Debian Centos Atau Amazon Linux Image Namanya Itu Basiknya Dari Red Hat Nah Terus Collaborative Management Skill Nah Ini Sangat Perlu Jadi Pokoknya Berhubungan Communication Dan Collaboration Itu Sangat Penting Karena Kita Enggak Boleh Hanya Diem-diem Aja Sebagai DevOps Kita Harus Banyak Proaktif Untuk Nanya Ke Developer Tentang Aplikasi Karena Mereka Yang Tahu Aplikasinya Kita Hanya Menyediakan Aja Dari Sisi Infra Nah Terus Nah Ini Ada DevOps Tools Yang Tadi Saya Sempat Sebutkan Infrastructure Asset Code Apa Lagi Infrastructure Asset Code Nah Sekarang Ini Lagi Ngetrend Bahwa Kita Mulai Beralih Dengan Menggunakan Infrastructure As a Code Jadi kita Bikin Infrastruktur Bikin Server Semua Itu Mulai dari Server Jaringan Database Services Yang Pokoknya Dipakai Sama Satu Aplikasi Sampai Mereka Bisa Live Itu Kita Mulai Beralih Menggunakan Codingan Jadi Kita Bisa Pakai Terraform Atau Cloud Formation Pulumi Banyak Macamnya Nah Yang Lagi Sekarang Nge-hype Itu Terraform Terraform Dari HashiCorp Kenapa Harus Ribet Kenapa Mikir Misalkan Cloud Provider Pasti Nyediain Console Kalian Bisa Akses Ada Dashboard Kita Bisa Klik 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 Kenapa Harus Dibikin Codingan Nah Ini Banyak Manfaatnya Jadi Dengan Dengan Moding Ini Bisa Mempercepat Satu proses Dan kita Juga Nggak Perlu Nge-klik Nge-klik Manual Semuanya Sudah Tersesor Rapi Dengan Terraform Kita Bikin Codingannya Terus Orang Orang Lain Di tim Kita Bisa Nge-review Kadang Kalau kita Nge-klik Nge-klik Sekal Lupa Tadi Nge-klik Nge-klik Sudah Nyampai Mana Ini Ini Sudah Dibikin Infrastrukturnya Ada Yang Nggak Jalan Tiba-tiba Nggak Bisa Di SSH Ternyata Kita Lupa Nge-checklist Yang Part SSH Kalau Dibikin Codingan Kayak Gini Kan Otomatis Kita Bakal Taruh Di Repository Yang Mana Semua Orang Bisa Nge-review Bisa Ngeliat Jadi Sebelum Kita Klik Enter Untuk Bikin Satu Aplikasi Itu Udah Direview Duluan Jadi Ketahuan Ini Ini Review Lebih Terdokumentasi Dengan Baik Jadi Well Documented Kayak Semua Track Report Apa Yang Terjadi Di Infrastruktur Kita Itu Terekam Terekam Di Repository Ada Changes Apa Terus Pertama Kalian Bikin Infrastruktur Ini Di Inisiat Oleh Siapa Mungkin Kita Bisa Nanya Nanya Ke Dia Kalau Ada Yang Bingung Terus Semuanya Terekam Dengan Baik Di Repository Ini Kelebihannya Dari Infrastruktur Asap Dan Kita Bisa Bikin Automation Pake Infrastruktur Asap Jadi Kita Sebagai Anak Devop Biasanya Ada Candaan Semakin Banyak Ngopi Berarti Semakin Sukses Jadi Devop Karena Udah Udah Bisa Mengotomasi Semuanya Kayak Yaudah Kita Tinggal Maintain Aja Monitor Maintain Terus Kita Improve Bisa Di Improve Gak Terlalu Banyak Pekerjaan Repetitif Tas Yang Harus Kita Ulangin Ribet Kalau Ngulang-ulang Repetitif Tas Cenduh Terus Yang Kedua Ada CICD Ini Jenkins Team City Ada Bitbatter Pipeline Ini Banyak Sekali Juga Tools Yang Bisa Dipilih Terus Untuk Configuration Management Ini Ada Ansible Apa Apa Lagi Tools Apa Management Nah Ini Itu Membantu Kita Kalau Misalkan Kita Udah Bikin Infrastruktur Gede Banget Misalkan Kita Bikin Infrastruktur Sudah 500 server Yang kita Handle Ternyata Ternyata Di 500 Server Ini Kita Harus Ngubah Engine X Konfigurasi Engine X Harus Kita Improve Nah Pusing Nggak Kalau 500 Server Kita SSA Satu Satu Pusing Ya Lupa Juga Ini Mana Yang Udah Mana Yang Belum Nah Ini Configuration Management Ini Membantu Kita Untuk Nge-apply Itu Atau Merubah Konfigurasi Engine X Itu Hanya Dengan Proses Yang Sangat Simple Hanya Sekali Enter Contohnya Pake Ansible Ansible Atau OS Config Itu Ngebanti Kita Untuk Mempermudah Jadi Sekali Enter 500 Server Udah Engine X Langsung Konfigurasinya Apa Yang Perlu Diubah Langsung Terubah Ini Bukan Magic Tapi Ada Ternyata Seperti Ini Ini Juga Popular Di Kalangan DevOps Intinya Si DevOps Sebenarnya Gimana Kita Bekerja Biar Memudahkan Hidup Kita Itu Insting Yang Harus Kita Jalankan Sebagai DevOps Untuk Conteneration Banyak Macemnya Docker Kubernetes Terus Ada EKS AWS Itu Punya Banyak EKS Ada EKS Ada Open Shift Dari Red Hat Ini Juga Banyak Untuk Containerization Terus Untuk Monitoring Monitoring Ini Ada Gravana Prometheus Telegraph CloudWatch Cloud Monitoring Dari GCP Ini Tools Monitoring Monitoring Yang Bikin Kita Jadi Punya Visibility Yang lebih Baik Untuk Tahu Behavior Dari Infra Yang sudah Kita Buat Terus Kita Akan Ngebahas Sedikit Tentang Sys Admin Kadangan Misalkan Teman-teman Buka Di Beberapa Locker Yang Paling Terkenal Misalkan Di Linkin Atau Di Jobstreet Atau Glassdoor Kalian Nyari Tentang Sys Admin Kalian Nyari Tentang DevOps Kok Mirip Mirip Sebenarnya Kalau Apa Ya Kalau Pekerjaan Itu Mirip Sys Admin Sama DevOps Dan Sebenarnya Ini Tidak Bisa Digeneralisir Juga Karena Ada Beberapa Company Yang Dia Sebenarnya DevOps Tapi Penamaannya Sys Admin Atau Sistem Engineer Kayak Yang Waktu Saya Perang Dapat Role Sistem Engineer Tapi Pekerjanya DevOps Engineer Kadang Kayak Gini Penamaan Penamaan Yang Kayak Gini Yang Bikin Agak Cukup Lumayan Mengecoh Cuman In General Kalau Untuk Sys Admin Itu Biasanya Ada Beberapa Part Yang Memang Tidak Dilakukan Oleh Sys Admin Tapi Dilakukan Oleh DevOps Engineer Tapi Untuk Pekerjaan Memang Mirip Mirip Kayak Konfigurasi Tetap Konfigurasi Kayak Pengalaman Saya Kan Konfigurasi Ada Terus Maintenance Terus Bikin Bikin Apa Ya Biasanya Kolaborasinya Sama Network Engineer Kalau Dulu Saya Terus Memfasilitasi Server Install Upgrade Ya Sama Mirip-mirip Ada Troubleshooting Juga Ada Integrate Automation Process Juga Terus Delegate Backup Operation Disaster Recovery Failover Ini Medip-medip Juga Nah Si Admin Ini Memang Ada Beberapa Company Yang Juga Dia Help Support Kayak Di Company Saya Sekarang Jadi Dia Nggak Hanya Berkutar Dengan Sistem Tapi Dia Juga Second Role Itu Sebagai Help Support Bantu-bantu Tim Kayak Kalau Punya Kendala Dengan Komputer Nah Terus Responsible Buat Capacity Planning Storage Planning Sama Database Performance Ini Merip-merip Juga Sama Devop Nah Kita Cek Langsung Perbedaianya Nah Kalau Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Lingkaran Ini Development Terus Disini Ada QA Quality Assurance Terus Disini Ada Operation Biasanya Swiss Admin Nah Devop Itu Ada Berada Di Tengah Tengah Sini Ini Kenapa Disebutkan Di Awal Bahwa Devops Engineer Itu Harus Punya Knowledge Yang Luas Karena Devop Ini Harus Tahu Tentang Development Itu Seperti Apa QA Itu Seperti Apa Terus Sys Admin Itu Seperti Apa Nah Ini Irisanya Seperti Ini Nah Untuk Devop Engineer Ini Kalau Devop Engineer Itu Kan Memang Banyak Kolaborasi Biar Gimana Ngebentuk Proses Devop Culture Biar Berjalan Jadi Balik Lagi Velocity Itu Sangat Sangat Penting Kita Butuh Kecepatan Kecepatan Untuk Mendeliver Aplikasi Baik Itu Biar Aplikasinya Bisa Dites Oleh QA Atau Aplikasi Yang Memang Sudah Harus Digunakan Oleh User Jadi Kolaborasi Terus Menerus Berlangsung Nah Terus Devop Engineer Juga Harus Punya Experience Ya Ini Secara Ideal Secara Ideal Punya Experience Tentang Product Jadi Ini Karena Irisanya Dari Development Atau Software Engineering Jadi Ya Karena Ini Biasanya Kan Memang Yang Saya Tadi Ceritakan Biasanya Memang Kita Diajak Meeting Sama Team Developer Juga Kan Kalau Misalkan Ada Aplikasi Baru Atau Service Baru Yang Baru Akan Launching Nanti Nanti Biasanya Kita Diajak Meeting Ditanyain Kalau Dari Devop Infrastrukturnya Kayak Mana Kalau Dari Perspektif Devop Kayak Gitu Biasanya Kita Ditanya Tanya Terus Devop Engineer Devop Devop Engineer Juga Bisa Melakukan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Sys Admin Troubleshooting Monitoring Backup Configuration Management Disaster Ya Semuanya Harus Tahu Itu Basic Skill Yang Kita Harus Pegang Nah Untuk Sys Admin Itu Sendiri Lebih Fokus Ke Maintain Server Memang Dulu Saya Pengalaman Seperti Itu Lebih Maintain Server Troubleshooting Terus Lebih Ke Sistem Banyak Mainannya Kayak Konfigurasi Engine Proxy Mainan Apa Ya Lebih Banyak Itu Monitoring Juga Terus Skopnya Lebih Kecil Responsibility Karena Ini Ada Relasinya Dengan Poin Ketiga Poin Terakhir Sys Admin Itu Enggak Semua Hal Melakukan Apa Yang Devops Engineer Lakukan Jadi Devops Engineer Itu Kan Mulai Dari Infra Benar Dibangun Kita Yang Bangun Mulai Dari Networking Part Semua Kita Yang Handle Kadang Itu Kalau Sys Admin Biasanya Kolaborasi Sama Network Engineer Jadi Part Network Itu Biasanya Network Engineer Yang Melakukan Tapi Ini Balik Lagi Ini Gak Bisa Dijeneralisir Karena Masing Masing Company Punya Rusnya Masing Masing Punya Ketentuan Gimana Sys Admin Di Sana Gitu Jadi Ini Gak Bisa Dijeneralisir Ini Ini Secara Umum Aja Lah Gitu Udah Dari Saya Ternyata Cukup Laman Panjang Sesinya Pak Baik Terima kasih Itu Tadi Penjelasan Dari Mbak Infrastruktur Sys Admin Development Mungkin Kalau Kita Mesti Bilih Programmer Kalau Bahasa Alasnya Sangat Berkaitan Erat Dengan Semua Hal Baik Langsung Saja Ini Karena Tadi Saya Di Infokan Juga Kalau Pembicara Kita Ternyata Jam 11 Itu Harus Ngantor Jadi Silahkan Teman Kalau Ada Saya Kan Rekan Oasiswa Atau Bapak Ibu Dosen Yang Disini Juga Ada Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Diajukan Yang 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 Pertanya Siapa Siapa Tantangan Tantangan Yang Dihad Tantangan Tantangan Dihad Sebenarnya Kalau Tantangan Lebih Komunikasi Meskipun Salah Satu Benefit Dari DevOps Itu Kita Bisa Membentuk Satu Kolaborasi Dan Komunikasi Dengan Team Developer Tapi Di Lapangan Itu Memang Gak Semudah Itu Karena Software Engineer Itu Komunikasinya Sama Laptop Sama Mesin Jadi Ketika Ngobrol Sama Orang Agak Lumayan Tricky Jadi Kadang Gak Jarang Komunikasi Kita Suka Masih Ada Friction Aduh Ini Developernya Kaku Banget Atau Misalkan Ini Kalau Dikasih Masukkan Agak Susah Yang Cukup Menjadi Tantangan Juga Mungkin Saran Juga Teman Teman Yang Mau Menjadi Software Engineer Itu Satu Saran Jadi Komunikasi Dengan Tim Lain Juga Harus Bagus Itu Sangat Penting Untuk Teman Teman Yang Mungkin Kedepannya Pengen Jadi Software Engineer Ada Pertanyaan Lain Mungkin Atau Siapa Nih Maksiswa Tadi Kayaknya Ada Yang Yang Sudah Dan Beberapa Ada Yang Kampus Mereka Sambil Lunggu Pertanyaan Boleh Boleh Nanti Kalau Ada Pertanyaan Langsung Rest Hand Atau Open Mic Oh Ada Kontak Ada Bu Rika Tanya Ada Apa Nanti Bisa Lewat Saya Saya Kasih Kontaknya Boleh Ya Bu Rika Ini Wakil Lekan Satu Bidang Akademik Jadi Jadi Nanti Kayaknya Dan juga Ini ya Bu Rika Ketua Tim Kurikulum Kita lagi Kurikulum Juga Salah Satunya Pengen Menggabungkan Juga Dan ke DevOps Juga Jadi Biar Mahasiswa-mahasiswa Kita Ketika Terjun ke Industri Tidak Kaget Tau-tau Ada DevOps Atau Sisa Admin Kerjaannya Mungkin Tidak Terbayangkan Pas Waktu Kuliah Ini ada Pertanyaan Dari Farhan Ketika Belajar Satu Platform Cloud Apakah Sulit Untuk Berpindah Belajar Ke Platform Cloud Sejenis Lainnya Maksudnya Beda Platform Jadi AWS Kan Mungkin Farhan Sudah Belajar Ini Kalau GCP Atau AWS Kayaknya GCP Nah Itu Ketika Pindah Ke Platform Lain Apakah Susah Atau Tidak Intinya Seperti Itu Ini Pertanyaannya Bagus Sekali Mas Farhan Iya Kebetulan Dulu Saya Pas Di Perusahaan Yang kedua Itu Handle GCP Terus Saya Pindah Perusahaan Full Pegangnya AWS Jadi Ini Pindah Platform Apakah Sulit Sebenarnya Enggak Kuncinya Satu Pelajari Konsep Jadi Ketika Kita Pegang Satu Platform Itu Jangan Ngapalin Tools Jangan Ngapalin Tombol Ini Atau Tools Ini Atau Ngapalin Ini Jadi Lebih ke Konsep Ini Kalau Misalkan Jadi Ketika Nanti Berpindah Itu Sudah Langsung Tahu Ini Mirip Sama Ini Komparasinya Mirip Sama Ini Misalkan Di GCP Kalau Di GCP Itu Ada GKE Google Kubernetes Engine Nah Kalau Nanti Kita Pindah Ke AWS Itu Ada EKS Nah Nanti Kalau Udah Tahu Konsepnya Itu Gak Susah Kita Cuman Apa Paling Tipis 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 Belajarnya Beda 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 Gambar Benar Pak Berarti Beda Apa Mungkin Penamaan Sama Ya Betul Kalau Konsep Mirip Biasanya Cuman Kalau AWS Memang Dari Beberapa Orang Yang Saya Temui Kalau Disuruh Pilih AWS Atau Google Kebanyakan Lebih Pilih AWS Karena Memang AWS Itu Kayak Lebih Ya Mungkin Karena Mereka Yang Pertama Kali Memulai Satu Cloud Provider Jadi Lebih Banyak Fiturnya Terus Lebih Lengkap Dan Lebih Detail Kalau Di GCP Masih Banyak Improvement Dan Saya Juga Bila GCP Itu Bagus GCP Itu Bagus Juga Biasanya Saling Memenuhi Satu Sama Lain Kalau Seperti Lihat CV Itu Pernah Pakai Dua Duanya Ya Dalam Satu Project Pakai Dua Duanya Pernah Ya Pernah Juga Dapat Saya Job Ada Saya Job Juga Dia Pakain Alibaba Cloud Terus Ada Ada Juga Ya Alibaba Ini Memang Masih Butuh Banyak Improvement Kalau Alibaba Itu Kadang Tulisannya Masih Cina Ada Cina Cina Cuman Itu Tadi Kalau Udah Pelajarin Konsepnya Saya Yakin Gak Akan Berkendah Ini Ada Pertanyaan Dari Rehan Untuk Fresh Graduate Kira-kira Ini Berapa lama Supaya Bisa Beradaptasi Dengan Pekerjaan Ketika Memilih Memutuskan Menjadi Deftops Di Deftops Masih 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 Jarang Ya Mata Kebutuhannya Banyak Tapi Peminatnya Kurang Iya Betul Butuh Berapa Lama Itu Biasanya Tergantung Individuenya Itu Balik lagi Kecepatan Dari kita Belajar Itu kan Masing-masing Orang Punya Ininya Sendiri Jadi kita Tentukan Berapa Lama Tapi Yang Jelas Kalau Memang Mau Untuk Memulai Jadi Deftops Itu Minimal Administrasi Sistem Skill Itu Tau lah Tentang Descripting Linux Terus Tau Tentang Networking Kalau Tual 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 CICD Itu Kalian Bisa Pelajari Mungkin Tau Dulu Konsepnya Tau Bagaimana ICD Atau Pernah Nyoba Jenkins Jadi Kalian Ada Gambaran Gak Hanya Berimajinasi Kalau Ada Mainan Tau Mainan Tentang AWS Biasa Dulu Gak Apa Soalnya Biasanya Untuk Fresh Grade Sering Kali Ada Sistem Grooming Kita Kita Gak Mungkin Fresh Grade Terus Biasanya Gak Berani Juga Sebagai Senior Juga Gak Bakalan Ngebolehin Gitu Mesti Bakalan Dibikin Dia itu Shadowing Dulu Seniornya Jadi Kalau ada Apa-apa Kita Temenin Dulu Nah Biasanya Selama Beberapa Bulan Untuk Grooming Jadi Masih Ada Waktu Biasa Khawatir Ya Kalau Fresh Grade Betul Dan Memang Meskipun Bukan Fresh Grade Karena Depop ini Cepat Sekali Jadi Memang Apa Kadang Kita Yang Sudah Lama Terjun Di Dunia Ini Masih Tetap Kelimpungan Juga Jadi Tetap Masih Terus Belajar Sih Itu Oke Ada Mungkin Satu Masih Cukup Gak Waktunya Ini Perayaan Terakhir Ini Dari Gundala Ini Minta Tips Untuk Belajar Devops Sebagai Seorang Pemula Yang Mudah Dipelajari Tadi Mirip Ya Yang Mudah Dipahami Dan Apakah Untuk Seorang Engineer Front End Atau Backend Engineer Ini Butuh Pemahaman Juga Tentang Devops Jadi Ini Kan Pertanyaan Yang Pertanyaan Sudah Tips Belajar Devops Pemula Tadi Kemudian Seorang Front Engineer Atau Backend Engineer Yang Banyak Juga Yang Ikut Kampus Merdekan Jadi Front End Atau Back End Ini Butuh Tidak Pemahaman Tentang Devops Tadi Ceritanya Sering Bentrok Antara Software Engineer Dengan Admin Ini Butuh Tidak Pemahaman Tentang Devops Ini Pertengian Sebenarnya Kalau Front End Engineer Sebenarnya Kita Jarang Komunikasi Hampir Jarang Sekali Ngobrol Sama Tim Front End Kecuali Kalau Memang Ada Si ICD Yang Kita Provision Terus Mandek Di Tengah Jalan Itu Jarang Irisan Yang Paling Besar Itu Dengan Backend Engineer Atau Kenapa Kita Sering Jadi Ada Fixi Atau Gesek Karena Dengan Backend Engineer Karena Mereka Responsibility Responsibility Lebih Ke Aplikasi Yang Di Balik Layar Bukan Aplikasi Yang Langsung Dipakai UI UX Tapi Sistem 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 Ini Otomatis Kaitannya Sama Devops Akan Amat Sangat Lebih Baik Sebagai Backend Engineer Tau Tentang Devops Minimal Basic Dan Sekarang Ini Sudah Banyak Backend Engineer Yang Kita Elaborasi Bareng Jadi Backend Engineer Kita Perkenalkan Tentang Infrastruktur Ini Kenapa Ada Terraform Ini Nanti Ditaruh Di Repository Buat Siapapun Backend Engineer Yang Mau Baca Yang Pengen Tahu Tentang Infrastructure Kita Itu Mereka Bisa Lihat Di Terraform Code Juga Backend Yang Lebih Ini Pak Kalau Frontend Jarang Banget Ya Lebih ke User Tampil 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 Teraform Teraform Tadi Yang Biasanya Saling Berkaitan Jadi Kalau Backend Mungkin Paling Sudah Pernah Belajar Mengerti Codingan Teraform Teraform Tidak Biasanya Dikit Dikit Tau Aja Lebih Bagus Kalau Kalau Tahu Tentang DevOps Lebih Bagus Saja Baik Mungkin Itu Dulu Itu Saja Untuk Kuliah Tamu Hari Ini Mungkin Kalau Banyak Pertanyaan Tapi Kalau Nanti Ada Bu Herika Tadi Atau Pak Elan Hadir Juga KPS Atau Kprodi Di Tanding Informatika Kalau Ada Pertanyaan Dan Mungkin Mungkin Kaitannya Dengan DevOps Mungkin Kurikulum Yang Atau Matakuliah Mau Diadakan Atau Gimana Nanti Bisa Langsung Menghubungi Mbak Fitriana Fadirin Baik Mungkin Satu Apa Ya Penutup Mungkin Ya Dari Fitriana Fadirin Mungkin Kemahasiswa Khususnya Gimana Untuk Yang Manyoritas Semester Akhir Atau Juga Mungkin Tadi Saya Lihat Alumi Yang Yang Gabu Mungkin Pesan Untuk Teman-teman Mahasiswa Untuk Teman-teman Mahasiswa Mungkin Pesannya Lebih Jangan Jangan Takut Untuk Mencoba Kalau Memang Tadi Yang Saya Jelasin Bahwa Perkesannya Menyeramkan Devop Ini Karena Kok Iris Banyak Sekali Dan Harus Banyak Tools Yang Dipelajari Itu Semua Bisa Dipelajari Untuk Tools Jadi Jangan Takut Untuk Nyoba Dulu Buat Jadi Devops Engineer Karena Balik lagi Demand Kita Tinggi Demand Kita Tinggi Tapi Resource-nya Rendah Dan Kita Cukup Lumayan Kesulitan Untuk Mencari Tim Devops Yang Minimal Bisa Diajak Kerjasama Itu Agak Susah Memang Kadang Balik lagi Tantangan Untuk Communication Itu Cukup Lumayan Sulit Terus Untuk Teman-teman Mahasiswa Ini Jangan Istilahnya Minder Dulu Terutama Khusususnya Untuk Teman-teman Mahasiswa Yang Perempuan Gak Usah Minder Dulu Saya Selalu Ada Jadi Cewek Satu-satunya Di setiap Tim Devops Bahkan Sampai Sekarang Di kantor Saya Itu Kebetulan Kan Saya Sekarang Posisinya Devops Tim Lead SRI Jadi Under Saya Itu Orang Budapest Semua Dan Cowok Semua Jadi Saya Eropa Semua Ya Orang Eropa Semua Jadi Cawo Semua Lagi Jangan Mindur Dulu Saya Cewek Nanti Ada Apa Yang Gak Dipercaya Selama ini Saya kerja Di bidang IT Selama Kita Kerja Baik Pasti Bakalan Baik Terima kasih Sekali Atas Pencerahannya Untuk Kita Mahasiswa Dan Mungkin dosen Dosen juga Beberapa Terkait Dengan Devops Dan Khususnya Di Dunia Industri Baik Mungkin Itu Saja Yang Bisa Mungkin Itu Saja Untuk Pertemuan Kuliah Tamu Hari ini Untuk Kuliah Atsis Dan Ini Untuk Makan Mahasiswa Yang Kuliah Atsis Ini Minggu Terakhir Untuk Atsis Sendiri Gak Ada Puas Adanya Pugas Project Terima kasih Banyak Untuk Fetriana Fajri Atas Waktunya Semoga Nanti Kita Bisa Sharing Lagi Entah Di Kuliah Tamu Lagi Atau Mungkin Nanti Di Kesempatan Yang Lain Oke Dari Saya Sukup Kasihan Untuk Kuliah Tamu Hari Ini Terima Kasih Peskadiran Semuanya Juga Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Sekian Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam